Intro Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan melanjutkan materi 3 kelas 5 Untuk materi selanjutnya, kita langsung ke babi yang baru Ini adalah tentang bahasa Mari kita coba belajar tentang negara Seperti yang pesuka mereka di dalam Zoom Itu kita akan belajar tentang bahasa Dan bahasa ini sebenarnya diri-biri dengan negara yang kemarin kita pelajari Contohnya nomor 1, ini adalah Hangyu Hangyu itu artinya bahasa Korea Kalau kalian suka menonton film Korea Ini bahasa Korea atau Korean in Mandarin Dalam bahasa Mandarinnya adalah Hangyu Nah, untuk bahasa dari Hang sama Yu Langsung tidak akan berikan lagi Karena untuk Hang sama Yu Itu sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya Ya, kalau dilihat di pejabatannya Ada Hang ya, Hang Gordon Ada Yu, itu Hangyu Ya, oke Nah, ini Untuk Hangyu itu artinya adalah bahasa Korea Ini adalah kata yang pertama Yang kedua itu adalah Hwai Shuo Ya, Hwai Shuo Hwai Shuo itu artinya bisa berbahasa Atau bisa ngomong ya Bahasanya, oke Di sini atau di Inggris itu can't speak Ya, Wohwai Shuo Hangyu Saya bisa berbahasa Korea Ya, Wohwai Shuo Saya bisa berbahasa Chinese Misalnya Nah, Wohwai Shuo Untuk bahasa Korea So, langsung saja Oke Hwai I Er San Si U Leu Oke Untuk Hwai sendiri ada Nanggoresan Bisa dilihat Nah, berikutnya Goresan dari Shuo Oke Hwai di sini artinya bisa ya Ini bisa dilapikan satu-satu Shuo ini artinya berkata Untuk berkata Untuk bahasa Shuo Oke Goresan dari Shuo Y Er San Si W Leu Chi Ba Jiu Oke Untuk Goresan dari Shuo Itu ada Sembilan Goresan Ya, bisa diterhatikan Bapak Dolis Oke Nah, kalau sudah Untuk dicatatannya Oke, silahkan dicatat tadi ya Hangyu Buku catatannya ditambahkan Hangyu Untuk begini Dan artinya juga Silahkan dicatat di buku catatannya Untuk goresannya Kita perhatikan Han sama Yu Itu ada di Bapak sebelumnya Nah, untuk yang Hwai shuo Silahkan juga dicatat di bawahnya Hwai shuo Ini ada juga artinya Nah, kalau sudah Di bawahnya Silahkan dicatat Goresannya Oke Nah, berikutnya Kita akan masuk ke Bawah sakat yang berikutnya Yaitu adalah Shienzai Oke Shienzai Itu artinya adalah Sekarang Atau inggris Is now Sekarang Shienzai Oke Ini Shienzai Ini begini Dan artinya Nah, untuk goresannya Oke Lalu saya akan Bersihkan dulu Paman tulisnya Oke Kita lanjutkan Untuk goresan Dari Shienzai Artinya adalah Sekarang Oke Shienzai dulu I Er San Si U Lio Chi Pa Oke Untuk Shienzai Ada 8 goresan Nah, berikutnya Goresan dari Cai Cai I Er San Si U Lio Oke Untuk cainya sendiri Hanya ada 6 goresan saja Oke Nah, kalau sudah Silahkan dicatat Di buku catatan Shienzai Untuk pinin Dan artinya juga Ya, untuk mandarin Pinin dan artinya Silahkan dicatat Di buku catatan Di bawahnya Juga disalin Goresannya Shienzai Oke Kalau sudah Berikutnya Lalu akan masuk Ke kuasa kata Yang terakhir Matari hari ini Yaitu adalah Siang Siang ini artinya Adalah ingin Atau In English Is want Oke Siang Artinya ingin Oke Nah, langsung saja Untuk masuk ke Goresannya Lalu akan Bersihkan dulu Bapak tulisnya Oke Kita lanjut Untuk goresan Dari Siang Yang artinya Adalah ingin Gain Gain Si 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 San Oke Untuk siang Itu adalah Adalah suara Siang Artinya Yang ingin Atau In English Is want Oke Nah Silahkan dicatat Di buku catatannya Untuk Berusaha Dari Siang Lalu Pininnya Dan juga Artinya Lalu Di bawah Silahkan dicatat Untuk goresan Dari Siang Artinya Ingin Nah Kalau sudah Untuk tugasnya Silahkan Masing-masing goresan Yang harus kasih hari ini Ya Yaitu Masing-masing goresannya disalin 4 kali di buku latihan Jadi saling 4 kali di buku latihan Lalu Untuk osakakanya Masing-masing ada Han Yui Hui Suo Siang Sama siang Masing-masing disalin 4 baris penuh Ya Baris Harus mandarinnya saja Ya Harus mandarinnya disalin 4 baris penuh Masing-masing ini Oke Ya sampai disini materi kita hari ini Apabila masih tidak mengerti Boleh dilihat di buku kelasmu Ya disitulah Lalu Saya akan mengampirkan Untuk asem-masingnya Sama persis Ya Lalu Mandarin Kini dan hati Dan juga goresannya Dan apabila masih tidak mengerti Boleh langsung Kuiar kelasmu Untuk bertanya Ya sampai disini Materi kita hari ini Sisi Terima kasih